Hai sahabat terkenal, kembali lagi bersama channel Daftar Terkenal. Kali ini akan membahas kabar dari dua negara besar nih. Mari kita mulai. Presiden Xi Jinping mengatakan China akan bekerja dengan Rusia untuk mengambil tanggung jawab sebagai kekuatan besar. Itu disampaikan Xi Jinping kepada Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Kamis di KTT Organisasi Kerjasama Shanghai SCO, disamarkan. China bersedia melakukan upaya dengan Rusia untuk mengambil peran kekuatan besar, dan memainkan peran pemandu untuk menyuntikkan stabilitas dan energi positif ke dunia yang dibuncam oleh gejolat sosial, kata Xi kepada Putin. Sementara itu, Putin memuji hubungan multifaset yang telah dijalin kedua negara, khususnya hubungan perdagangan. Pemimpin Rusia itu menegaskan dukungan Moskow untuk kebijakan, satu China, Beijing dan mengecam upaya provokasi oleh Amerika Serikat di dalam dan sekitar Taiwan. Secara keseluruhan saya harus mengatakan bahwa upaya untuk menciptakan dunia unipolar akhir-akhir ini sangat buruk dan tidak dapat diterima oleh sebagian besar negara di planet ini, kata Putin. Putin. Pemimpin Kremlin tersebut juga berterima kasih kepada China atas kerjasamanya di pantung kebijakan luar negeri. Putin mengatakan, kami sangat menghargai pendekatan yang seimbang dari teman-teman China kami dalam hal krisis Ukraina. Organisasi ini mencakup negara-negara dengan tradisi budaya dan peradaban yang berbeda, pedoman kebijakan luar negeri dan model pembangunan nasional. Namun, membangun kerja di atas prinsip kesetaraan dan saling memuntungkan, menghormati kedaulatan satu sama lain dan penolakan untuk campur tangan dalam urusan internal memungkinkan untuk mengubah organisasi ini menjadi mekanisme yang efektif untuk kerjasama multilateral, papar Putin, seperti dikutip Rusia Today. SCO telah bertemu selama lebih dari dua dekade dan menyatukan hampir setengah populasi planet ini, yang mencakup delapan negara dengan wilayah yang mencakup lebih dari setengah wilayah dunia. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya, nyalakan juga loncengnya.